Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Materi selanjutnya Untuk Kalau kemarin pakai packing Sekarang kita masuk lanjut Membuat Objek Ada banyak tool disini Ini pick tool Untuk mengangkat objek Disini shape tool Untuk merubah bentuk Ini Ini Crop tool Ya kita kenalkan ini Untuk mengcropping gambar Jenis-jenis cropping macam-macam Ini di panah pojok ini Menunjukkan disini ada beberapa Sub comment atau sub perintah Ini zoom Zoom juga bisa kita langsung Dari sini Ini 52 Atau ke page Atau ke selected Kalau sudah ada objek ya Terus ke bawah ini ada free hand tool Atau alat untuk Tool untuk menggambar Menggambar bebas ya free hand Ada beberapa bagian disini Di bezir dan lain-lain Ini artistic Media tool Jadi alat untuk menggambar secara asti Tiga media yang Nyeni ya Macam-macam variannya Ini terus disini Rectangle tool Jadi membuat gambar kotak Pemirsa Ini yang paling sering kita gunakan juga Disamping disini Nanti ada bezir Ini kita masuk bezir ini Nah ini bezir Terus ini gambar rectangle ini Atau juga ini Yang berikutnya Ellipse tool Untuk gambar lingkaran oval dan lain-lain Ini polygon Ya Polygon Segi tiga Segi enam Segi lima Sesuai kebutuhan Jadi macam-macam Variannya banyak nanti Kemudian ini Text tool Untuk membuat text Baik text artistik Maupun text Paragraph ya Ini kalau kita Mulai membuat Misal denah Ini namanya Dimensi Ya Ada yang miring Paralel Ada yang tegak Ada yang Mendatar dan seterusnya Ini Straight line connect tool Misalnya untuk membuat Semacam diagram alir Dari objek Ke objek ini Kemudian ini Mulai masuk efek Jadi drop shadow Dan lain-lain ada di Kelompok efek ya Objeknya Jadi semakin menarik Terus ini Disini ada Transparan Jadi objek kita Transparan Tumpang tindih Di belakangnya Melihat kelihatan Jadi dimasuk di Transparency tool Kemudian ini Air color Air dropper tool Jadi Ini alat untuk Mengambil warna Ya Kalau ngambil warna Misalnya kita Punya contoh Yang kita potret Kemudian ngambil warnanya Itu ya Hizurnya seberapa Atau Gray nya seberapa Itu Dinamanya ini Air dropper tool Selanjutnya ini Interactive fill tool Jadi kalau Pilih gambarnya Langsung dari Membuat ini Gradien Atau apa Warna dan seterusnya Itu yang Pokok ya Tool-tool Yang Yang sering dikenakan Oke Kita Masuk saja Sekarang Membuat objek Dari Bezier Kita kenalkan Bezier Semacam ini Ini misalnya Kita mau Gambar ini Gambar rumah Dengan Bezier Perhatikan saja Bisa Gambar rumah Atau gambar objek Berikan Kotak-kotak Tadi kita tutup Kita Kembali ke Pick tool Setelah Kamar objek Ini Dengan Bezier tool Dapatnya Ini Titik-titik ini Nanti Bisa Disempurnakan Atau Dirubah Dengan Shape tool Misalnya Kita Put Perhatian Beginilah Misalnya Ini Sengaja Kita Seperti Ini Supaya Ini Sama Ini Kita Tarik Dua Juga Bisa Gini Ini Kita Buat Tegak Lagi Misalnya Gitu Ini Batas Lantai Satu Lantai Dua Nah Kayak Gini Belum Sempurna Tapi Itulah Penggunaan Apa Tadi Bezier Tool Jadi Bezier Itu Penggunaannya Patah-patah Misalnya Buat Bintang Seperti 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 Hai eh kelihatannya tetapi enggak contoh setiap ini hai 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 sorry Hai kayaknya tetapi enggak ini kelihatan ketutup ini klikasi warna tidak bisa karena tadi di ujungnya tidak tidak ketemu tidak menutup ya kurva yang terbuka ini walaupun ini overlapping kelihatannya tapi karena ini dikorel di berbasis vektor maka ini dianggap tidak menutup dengan setulah dia bisa merubah menutup ini tetap pindah nih nut-nut-nutup ya Hai sama kita scrolling dari untuk ujungnya Oke itu bezir sekarang halaman 2 kita eh packing yang tadi sudah ya ini kalaupun mau dinamai eh bezir tool Hai kaya ini fokus bezir ternyata Hai tawar nomornya Oke misalnya tadi mau kekenalkan berikutnya yang freehand kalau freehand itu gambar dan ditahan hai 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 nah ini menutup atau nggak kita lihat ini menutup dan Zoom ya scrolling ini kalau mau siang tengah ini yang tadi kan eh freehand atau misalnya gambar rumput ya kita tutup supaya bisa diwarna Hai kalau ini nutup kita bisa warna hijau ya tembuknya Oke ini boneka geji abstraknya ini biru karena nutup bisa kalau nggak nutup nggak bisa diwarna itu tadi cara penggunaan penggunaan freehand ya two-point line Coba kita mulai kesini two-point line jadi dari dua titik misalnya titik ini di ketemu titik ini Oh sorry ini yang pertama disini titik ini diseret baru dilepas di titik yang kedua ini cara cara penggunaan two-point line disini juga ada selanjutnya lagi kita temukan disini ini biru-biru ini menunjukkan ini snap namanya itu kita misalnya dari tipe ujung ini ke tengah-tengah indisi muncul center-center antara ini kesini sama ini kesini ini center hai 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 dari tuh lain tool pen sekarang yang ketiga pen becer sudah belian sudah becer tadi kayak gitu cara buatannya patah-patah sekarang pen 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 ini kombinasi diseret dan ditahan Ayo kita klik terus sambil diseret itu dia bentuk kayak gitu penggunaan pen ya jadi buat objek apa itu lebih lebih luas ini jempol atau apa ini ini adalah karena ping lagi untuk yang pen selitam buat hampir ada objek gitu ya jadi setelah diklik disampil diseret Hai ini bukan gajah tiga saya mengatakan ini bukan gajah justru pikiran kita Oh iya kayak gajah yang ini untuk merubah-rubah Hai Oke itu tadi penggunaan eh apa ada becer kita diperlukan lagi Hai ada kita diperlukan lagi Hai ada lagi tadi eh tuh poin kita duplikat lagi duplikatnya bagaimana saya tadi pakai ctrl D yang terakhir tadi pen tool ya nah itu tadi beberapa penggunaan dari yang yang bezer ini kayak ini tadi misalnya kita contohkan paling membedakan kembar rumah ini bezer yang ini tadi freehand yang ini 2 point dari ini dari titik ini ke titik ini atau yang ini yang ini tadi pen ya jadi seperti itu tadi penggunaannya oke itu dulu untuk yang sesi materi kedua penggunaan dari bezer pen yang lain-lain hampir sama freehand yang paling sering digunakan adalah freehand dan bezer ya bezer juga bisa kayak pen jadi itu tadi oke sekian terima kasih beda-beda bermanfaat sampai ketemu di sesi berikutnya masih bersama kami simetrik A22 saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih